Nah, kamu tidak bertanggung jawab pada kebahagiaan Bapak dan Ibumu ini. Kami yang perlu bertanggung jawab pada kebahagiaan diri kami sendiri. Kami perlu kenyang terlebih dahulu sebelum hadirnya dirimu, agar kami tidak menitipkan mimpi kami yang belum usai pada dirimu. Agar kami tidak memberatkan langkahmu untuk mencari dirimu sendiri. Justru kami yang perlu membersamaimu menemani langkahmu untuk mengoptimalkan potensimu. Karena kamu adalah titipan yang paling berharga, yang perlu kami jaga dengan tidak menyanyiakanmu. Kami yang perlu mendampingimu, agar kamu dapat mengetahui dan mengenal siapa dirimu ini. Apa yang menjadi tujuan hidupmu, dan bagaimana cara meraih tujuan itu. Agar kamu dapat ringan menjalani hidupmu. Agar kamu justru dapat memberi manfaat untuk dirimu dan sekitarmu. Menjalani hidupmu dengan utuh, yang justru dengan melihat itu, membuat kami bahagia. Sehingga kamu tidak perlu menjadi yang terbaik dalam segala hal, hanya untuk memuaskan ego kami, agar dipandang sebagai orang tua teladan. Kamu tidak perlu meneruskan mimpi kami, karena kami yang bertanggung jawab dan perlu menerima kenyataan bahwa kami tak dapat meraihnya. Kami yang perlu berbesar hati dan berlapang dada menerima kenyataan, sebagai orang dewasa. Bukan justru terbalik, kamu yang jadi mengurus kami, menambal mimpi kami, memuaskan ego kami, akan mimpi yang akhirnya diwujudkan oleh minimi. Karena, ketika kamu terus menerus, harus menyuapi ego kami, kamu semakin jauh, dengan kesempatan untuk mengenal dirimu. Dan bisa jadi, kamu berakhir dengan menjadi individu yang gama, terlihat sukses dan berprestasi, Tapi, tidak tahu untuk apa, tidak tahu arah dan tujuan hidup. Tidak punya gairah menjalani hidup. Sehingga tidak, kami tidak ingin memberatkan langkahmu, dengan segala beban yang tidak semestinya kamu pikul. Kamu berhak menjalani hidupmu dengan seutuhnya. Semoga, kami bisa selalu mengingat hal itu. Terima kasih telah menonton!